Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahbihi Wa mancabi al-tumbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komuslimin dan komuslimat Ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati Dan Allah berkahi Yang senantiasa saya berdoa Semoga kita senantiasa hukum Di dunia, bertemu di dunia Dan kelak insyaallah kita bertetangga Di syurga Alhamdulillah tentunya kita Senantiasa bersyukur atas segala nikmat Yang Allah telah berikan Karena sesungguhnya Allah sempurna Di dalam maha baiknya dan sempurna Di dalam maha rahmannya Barang siapa yang Senantiasa dia bersadar Kepada Allah, maka dia tidak akan kecewa Di dunia dan tidak akan Allah Mengecewakan ia dalam kehidupan Kita di akhirat Sumber kekecewaan kita itu Biasanya, kata para ulama Salah terdahulu Sumber kekecewaan itu adalah ketika kita Mengharapkan apa yang di sisi manusia Lebih besar daripada apa yang di sisi Allah Nah inilah yang menjadikan kita lupa Bahwasannya yang sempurna di dalam kasih sayangnya Tidak bertepi itu Allah Dan harusnya kita dalam setiap kajian ilmu Semakin tajam berserah dan hati kita Bahwasannya harusnya kita bersandar kepada Allah Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur Apabila Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita Dan kebaikan itu dua Ada kebaikan yang tidak bermanfaat Untuk kebaikan di akhirat Kebaikan mobil, kebaikan rumah Itu kebaikan yang bisa jadi Tidak membawa kebaikan di akhirat Tetapi ada kebaikan yang kedua Yaitu kebaikan yang membawa kebaikan kita Kepada urusan akhirat Salah satunya ketika kita diberikan ilmu Ilmu kata Nabi SAW Diumpamakan perumpamaan sebagaimana hujan Hujan itu menumbuhkan yang mati Membasahi yang kering Dan ketika ilmu diibaratkan sebagaimana hujan Maka kita berharap semoga curahan ilmu Yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Ketika kita sudah diberikan kesempatan Untuk duduk pada majlisnya Maka semoga menghidupkan hati kita yang mati Membasahi jiwa kita yang kering Dan supaya kita beribadah yang lurus kepadanya Dalam seluruh kehidupan kita Kepada Allah kita bersyukur Dan kepadanya kita menggantungkan Segala urusan pada kehidupan kita Amin, insya Allah Jadi Alhamdulillah setelah 4 bulan kita tidak bertemu Saya tadi mendapati kamar mandinya sudah banyak Alhamdulillah jadi akhirnya kita nyaman Nanti kalau kita hitikaf Dan semoga masjid asalam Sebagaimana namanya asalam Asalam itu kedamaian Harusnya masjid ini nanti membawa kedamaian Bagi setiap para jamaah Tidak cakar-cakaran Gigi kita yang menjadi jamaah di asalam itu Giginya tidak runcing sama orang yang beriman Kenapa kok gigi antum tidak runcing Kepada orang yang beriman Karena saya jamaah masjid asalam Asalam itu kedamaian Dan semoga kita senantiasa damai Kepada orang yang beriman Kalau mau diruncingkan kukuhnya Sama orang kafir Kalau mau diruncingkan giginya Sama orang liberal komunis Tapi sama orang yang beriman Mari kita menjaga perdamaian Di antara kita Karena perdamaian itu Idaman setiap orang yang beriman Allah nanti sobat Kita pada kesempatan hari ini Akan mencoba Menyampaikan tema Tema yang akan kita bahas Yaitu adalah Tema yang sudah kita pilihkan Untuk menyikapi Segala macam Peristiwa yang sudah banyak Terjadi di sekitar kita Dan supaya kita Memahami Bagaimana kita menyikapi Masalah-masalah tersebut Lombok Menangis Palu merintih Belum recovery Kemudian tsunami Terkenang di Banten Kemudian akhirnya Disusul dengan Gempa bumi Dengan tanah longsor Disukabumi Semua perkara ini Tentunya harus kita Sikapi dengan benar Dan kita tentunya Senang Bahwasannya Islam itu Selalu mencari kunci jawaban Dari seluruh pertanyaan kita Dan kita harus paham Bagaimana membaca Setiap tanda-tanda ini Sesuai dengan Petunjuk kitabullah Dan sunnah Supaya Jangan sampai kita Terperosok Pada sesuatu yang salah Disebabkan Minimnya ilmu Dan hasilah Yang kita miliki Ketika menyikapi Peristiwa itu terjadi Makanya saya Mendapati Ketika kejadian Palu Baru bergejolak Kemudian disusul Dengan Banten Kadang-kadang Saya menemukan Ada beberapa Ehwan yang buru-buru Memberikan Komentar Dan status Ini disebabkan Adab Yang Allah Timpakan Untuk kalian Yang mana Perkataan ini Akhirnya menimbulkan Riuh Dalam kolom komentar Dan menimbulkan Banyak Permusuhan Dan pertikaian Ada pola Yang buru-buru Mengatakan Ini adalah Ujian kita Karena kita Orang yang beriman Padahal Akhirnya kita Khawatir ketika kita Terlalu Merekomendasikan Diri kita Akhirnya kita Khawatir Nanti evaluasinya Malah jadi Dihilam Makanya ketika Kita bingung Ini adab Ataukah ini Ujian Mari kita Kaji Mari kita Belajari Supaya Satu persatu Pertanyaan itu Mampu terjawab Dan akhirnya Memberi petunjuk Pada kehidupan kita Ketika membaca Semua tanda Yang Allah berikan Pada kejadian Kejadian yang terjadi Di Bumi Nusantara Yang kita cintai Saya akan mencoba Membagi dalam Lima poin Lima poin ini Akan Saya bagi-bagi Untuk memudahkan Cara kita Memahami Serta Bagaimana kita Mengerti tentang Apa yang harusnya Kita Fahami Yang pertama Tidaklah kejadian Yang terjadi Di Lombok Disusul dengan Palu Disusul dengan Banten Lalu hari ini Disusul dengan Sokardini Dan kita tidak tahu Matarantai Musibah ini Nanti akan berhenti Dimana Maka kita harus Pahami Pertama Sesungguhnya ini Terjadi atas Ilmunya Allah Yang sudah ditetapkan Lima puluh ribu tahun Sebelum Allah Menciptakan Langit dan Bumi Dan selain Itu merupakan Bagian dari Ilmunya Allah Yang sudah ditetapkan Yang kita juga Harus pahami Bahwasannya Allah Mengirimkan ini Pasti punya tujuan Pak Dan tujuan itulah Yang harusnya kita Sensitif untuk Membacanya Karena Allah Tidak mungkin Melakukan sesuatu Kecuali pasti Punya hikmah Dan tujuan Allah itu Mensifati dirinya Dengan kata Al-Hakim Allah yang bersama Yang di atas Al-Hakim itu Artinya Salah satu Kesekuensi Sifat itu Maknanya adalah Allah itu selalu Punya tujuan hikmah Dan Allah selalu Memiliki tujuan Dalam setiap Perkataan Dan perbuatan Dan Allah Ketika mengirimkan Kejadian Sampai beruntun Matarantai musibah Ini menimpa Kepada orang Orang yang tidak Jauh dari kita Pasti punya tujuan Yang Allah berikan Kepada kita Dan semoga kita Tidak termasuk Orang yang gagal Membaca setiap Tanda Dan mesej yang Allah kirimkan Di balik setiap Musibah yang Allah adakan Kenapa saya Pengen sampaikan Poin yang pertama ini Karena Kita kuatir Ketika terjadi Musibah-musibah Yang semacam itu Media mainstream Itu langsung Mengangkat data Dan data Yang diangkat itu Tidak ada kaitannya Dengan iman Data yang diangkat Adalah Gesekan lempeng bumi Gesekan lempeng bumi Gesekan lempeng bumi Dan anak gunung Krakatau Yang sedang aktif Kalau kita Kemudian terlalu banyak Mengakses data Yang semacam ini Tanpa memahami Dengan pandangan iman Ketika membaca Setiap tanda ini Lalu kita Membacanya Hanya dengan data Lalu ditutup Dengan kata Fenomena alam Anak paling Tidak suka Dengan kata Fenomena alam Mana ada Alam punya fenomena Alam itu berjalan Atas perintahnya Allah Yang mau setuju Tidak setuju Terserah Tetapi Sesungguhnya Ketika kita Membaca ini Jangan dibaca Dengan data Kita bukan Kau materialistik Pak Kita orang yang Beriman Apa bedanya Orang beriman Dengan kau materialistik Orang materialistik itu Melihat segala sesuatu Hanya dengan data Lalu kemudian Hanya berhenti Maksimal Meminta BMKG Untuk membuat alat Supaya mampu Mendeteksi Lebih gini Bagaimana musibah itu Sebelum terjadi Paling-paling itu Dan anak-anak khawatir Gaya kayak gini Itu sama dengan Orang Jepang Orang Jepang itu Digoyang Dengan gempa Terus Karena mereka Tidak memiliki Iman Ketika mereka Adalah kaum Yang tidak beriman Kepada Allah Apa yang terjadi Di Jepang Walaupun dirudung Dengan gempa Tanpa putus Yang dilakukan Orang Jepang Itu cuma satu Dia membuat Teknologi Bagaimana bisa Berdamai Dengan gempa Akhirnya Di penghujung Tahun 2018 Orang Jepang Itu lagi Menggadang-gadang Dan membanggakan Sebuah bangunan tinggi Pencakan langit Yang diklaim Oleh mereka itu Mampu Dan tahan Dengan gempa Sembilan skala Hanya berhenti Di situ Kenapa Karena sesungguhnya Piranti mereka Untuk membaca Tanda Hanya kepada Data dan angka Kita ini Bukan kaum materialistik Kita ini punya iman Tanpa menafikan Rasa terima kasih Saya yang begitu besar Dan semoga Seluruh pegawai BMKG Mendapatkan Pahala Atas keserian Atas keserian Mereka Ketika membantu Mendeteksi Kejadian alam Tetapi Harusnya kita Bukan hanya Berhenti di data Tapi kemudian Kita punya Piranti akal Oke Itu memang Gesekan lempeng bumi Betul Itu memang Aktifnya Anak gunung Krakatau Cuma pertanyaan kita Siapa dibalik Semua kekuatan Yang besar itu Maka tidak ada Yang bisa menjawab Becuali adalah Orang yang tumbuh Pada hatinya Itu keimanan Dan kenapa Allah itu Menggerakkan hari ini Kenapa ketika Kita dulu SD Tahun 90an Paling-paling Musibah itu Yang paling gede Paling-paling banjir Tapi kenapa Kemudian Allah itu Menggulirkan Mata rantai Ujian ini Begitu banyak Tanpa putus Itu pasti ada tujuan Dan kita disuruh Baca Jangan sampai kita Tidak bisa membaca Tanda-tanda yang Allah kirimkan Allah itu Kalau mengirimkan Ayat itu Tandanya Salah satunya Untuk menakuti kita Supaya Faham Allah yang berkuasa Atau segala sesuatu Jadi jangan sampai Kemudian kita Tidak bisa membaca Tanda Kita kalau punya teman Pak tahun 2019 Kok dia tidak bisa Membaca tanda Tidak bisa membaca Ayat-ayat Atau tidak bisa Membaca huruf Apa yang terjadi Kalau kita punya teman Tidak bisa membaca Huruf-huruf yang ada Di dalam Buku ataupun Di dalam lembaran koran Kita pasti komentar Ya Allah Tahun 2019 Tidak bisa membaca Padahal Sebentar lagi Ganti presiden Mungkin Cantai aja Tenang aja Sensitif Ustaz Ini mah gak sensitif Biasa Maka kita Kemudian Kemudian kita Merasa asing Nasta grip Kita merasa asing Loh tahun 2019 Kok gak bisa baca Tapi ternyata Ada orang yang Lebih parah Yaitu adalah Orang yang tidak bisa Membaca setiap Ayat-ayat yang Allah Kirimkan pada kehidupan kita Itu yang lebih Kemudian Mengasingkan Dan sesuatu Itu adalah perkara Yang menjadikan kita Kalau kita tidak bisa Membaca tanda Ketika Allah Sudah mengirimkan Kejadian yang sebesar ini Nah kita ini Butuh berapa tanda lagi Untuk supaya kita Bisa membaca tanda Yang diri Allah Ya Ini kode Pak Ada kode yang Allah Berikan Ada mesej yang Allah Berikan Di balik setiap Manta rantai musibah ini Allah berikan Karena Allah Memberikan kepada kita Musibah itu Manta rantainya Kayak kalung tasbih Yang putus Pak Jatuhnya cepat Dan jatuhnya itu Tidak ada jeda satu Dengan yang lainnya Orang ketika Kemudian terjadi Di lombok Orang Palu itu Ngeliatin Pak Tanpa dia menyadari Bahwasannya dalam Hitungan hari Dia pun akan Menjadi pusat musibah Dan dia akan menjadi Pusat pemberitaan Bahkan lebih parah Daripada yang di lombok Karena ketika saya ke Palu Itu bukan hanya Tsunami air Tapi tsunami tanah Ketika kejadian Di Palu Orang Banten itu Ngeliatin gitu Di TV Lalu kemudian Dia tanpa dia sadari Sebentar lagi Dia akan menjadi pusat Dari Perhatian orang Ketika tidak sadar Itu pun dia nanti Akan didatangi orang Ketika dia akan ditolong Dan ketika Banten itu Sedang terjadi Orang kemudian Di Sukabumi itu Ngeliatin Tanpa dia menyadari Bahwasannya tempat Dia dan tanah Dia berpijak Itu kemudian akan Nongsor Dan maaf loh Demi Allah itu Sampai Allah kirimkan Bagaimana orang itu Mendokumentasikannya Dan mengabadikannya Lalu kemudian Rekaman-rekaman itu Tidak sampai Waktu berhari-hari Pak Dalam hitungan jam Rekaman itu Sampai ke kita Pak Padahal Allah bisa jadi Untuk kemudian Merusak gadget Ketika kemudian Ada yang ngerekam Paham gak kita Sampai ada yang ngerekam Itu Ketika tower Gediknya kayak gitu Berjalan itu Orang itu pasti Dalam kondisi gemeter itu Lu sempat-sempatnya Ngerekam itu Lu yang rekaman itu Yang gak rusak gitu Dan itu Nyampe ke kita Pak Dan kalau kita Perhatikan kejadian Di tsunami Yaitu di Banten Aneh tuh Sampai sekarang mikir Lu yang ngerekam Itu siapa sih Beberapa detik Sebelum terjadinya Panggung itu Digulung dengan tsunami Lu sampai sekarang Kita gak ngerti Yang ngerekam siapa Lu yang ngerekam Masih hidup atau meninggal Terus gadgetnya Kenapa gak rusak Dan dalam hitungan Jam itu Rekaman itu Sampai kepada kita Tanpa kita tahu Siapa yang merekam itu Semua kejadian gini Kemudian kita Gak baca Lalu ditutup dengan kata Aktifnya Anak gunung Krakatau Lu butuh berapa ayat lagi Untuk membaca Dari Allah Jangan sampai Gak paham kode Dari Allah Gak paham gitu loh Lalu kemudian Kita karena pendidikan Sekuler yang kita Kemudian dapatkan Itu menjadikan orang Anak-anak itu Gak paham pak Coba anak-anak Ditanya pak Itu gempa Kenapa anak Itu gesekan Lampeng bumi Itu jawaban anak-anak itu Dari kecil Sudah dangkal akidahnya Dan didangkalkan pak Nah kalau kita Kayak gitu Lalu Allah nanti Kemudian ngirimkan Banyak pelajaran Maka kemudian Bisa jadi kita Kemudian akan mengatakan Itu fenomena alam Maaf ya Kalau saya dan bapak Tinggal Pada zaman Kaumnya Nabi Lot Kemudian melihat itu Nabi Lot Kaumnya itu dibalik Sampai terdengar Lolongan anjing mereka Kalau kita hidup Pada zaman itu Dan media hidup Pada zaman itu Mungkin mereka akan berkata Itu bukan adab Itu fenomena Alam Mau bubar pak Kehidupan kita Beriman kepada Allah Kalau kayak gitu Ustaz Tawas Nadas muda Saya gak naga Seperti saja Maka itu yang kita Harus mengerti Jangan sampai kita Tidak paham Kode yang diberikan Oleh Allah Ketika kejadian Kayak gitu Kalau orang gak paham Kode itu kan menyebalkan Pak Bapak punya pasangan Bapak ngasih kode Gak paham pasangannya Sebel atau gak sebel Pak Sebel Ini yang ketawa-ketawa Ini sering kemudian Sebel Iya kan Pak Akrom Gitu banget Ketawanya Biasa aja Kita misalkan Pulang gitu ya Capek gitu Kemudian kita Kayak gini Ini Bipu paham Yang kalau kayak gini Itu kode Tolong dipijiti Malah kemudian Istri kita Tidak paham kode Malah ngomong Kenapa Bipu Asa muradnya Kamu Coba Pak Akhirnya kan kita Marah Pak Ya Allah Udah kayak gini Itu pengennya dipijit Akhirnya Pak Tidur Dongkol Malah gak bisa tidur Sampai subuh Karena kemudian Orang itu gak bisa Kemudian memahami Apa yang kita pirikan Sama Pak Kalau Bapak dikasih kode Sama istri itu Harus paham Istrinya ngomong Kok hambar ya Makan Dadar ini Gitu Itu dia pengen Makan Steak daging Pak Itu loh Malah Bapak Kemudian Kenapa Mi Hambar Udah lah Kasih micin yang banyak Makanya Keto Keto Oh malah Keto Sama disuruh Makasih micin Akhirnya istrinya marah Kenapa Tidak paham kode Ngerti gak sih Ngerti Insya Allah Loh Allah kirimkan Kejadian kayak gini Loh pembawa acara Kok ngomong Ini gesek Kenempeng bumi Akhirnya apa Pak Orang di Kalimantan Merasa aman Dari adabnya Allah Padahal merasa aman Dari adabnya Allah Itu dosa besar Mosa Ustadz Gak percaya Buka kita Pak KBN Miliknya kemudian Adhabi Salah satu dosa besar Itu bukan hanya Zina Bukan hanya Minum khamer Bukan hanya Bunuh Tapi salah satu dosa besar Adalah orang ketika Sudah banyak Maksiat di kampungnya Di masyarakatnya Di negaranya Tapi masih bisa Merasa aman Dari adabnya Allah Itu dosa besar Jangan sampai Jangan sampai Tidak faham Kodoh dari Allah Makanya inilah Yang menjadikan Akhirnya kita Ngerti Kita faham Berarti ini kode Apa yang terjadi Dari ini Oh Khomer mungkin Oh Zina mungkin Oh karena kita Ninggalkan kita Buloh dan sunnah Tidak pernah Kemudian kita Menegakkan kita Buloh dan sunnah Pada kehidupan Kita dipaksa Untuk memakai Apa yang disepakati Manusia Tetapi meninggalkan Apa yang disepakati Oleh Allah dan Rasulnya Pada kehidupan kita Itu semuanya Harus kita fikirkan Bareng-bareng Dan itulah Yang saya ingin Sampaikan Saya ajak Ayo Pak kita Baca kodoh dari Allah Ini mesej yang Allah Kirinkan Dan supaya Mesej ini adalah Kita fahami Makanya kata-kata Hikmah Orang-orang Arab itu Berkata Orang pintar itu Satu isyarat Satu tanda itu Paham Pak Itu orang pintar Jadi kalau Bapak Pengen mengenali Orang itu pintar Atau tidak pintar Kasih sain Kasih tanda Kok paham Nah itu orang pintar Pak Jangan sampai kita Pintar dunia Tapi tidak pintar Urusan akhirat Sampai dikasih tanda Oleh Allah Berkali-kali Allah kasih isyarat Berkali-kali Tidak paham Paham Lalu merasa Bahwasannya itu Bukan untuk kita Dan bukan untuk kita Lu yang jamin Itu bukan untuk kita Itu gimana Pak Ini semua alam ini Berjalan atas Gendaknya Allah Pak Angin itu Tentaranya Allah Bumi itu Tentaranya Allah Air itu Tentaranya Allah Api itu Tentaranya Allah Dan tidak ada Di antara Makhluk yang Allah Ciptakan dari Alam semesta Kecuali tunduk Pak Itu yang dikatakan Para ulama Lihat aja matahari Patuhnya sama Allah Itu luar biasa Disuruh terbit Dari timur Tenggelam dari arah barat Tidak pernah satu pun Selama perputaran Dunia berputar Matahari kemudian Tidak kemudian Mentaatir Allah Ketika diperintahkan Untuk timur Untuk terbit dari timur Dan tenggelam di barat Pernah kita dapati Matahari tiba-tiba Ngeyel gitu Terbit dari arah barat Selesai hidup kita Pak Semuanya berjalan Makanya ini adalah Kok sampai Allah Jadikan tsunami Allah sudah berikan teritorial Nih tempatnya air disini Lu kok kemudian Dia melewati Teritorialnya Sampai kemudian Kedaratan Itu pasti karena Perintah dan wahyu Yang Allah turunkan Dan itu pasti harus kita baca Semua tanda-tanda itu Itu yang pertama Yang kedua Yang kita harus Mengerti adalah Sesungguhnya yang kedua Kalau nanti kita melihat Kejadian-kejadian Yang hari ini terjadi Di banyak tempat Lalu nanti Bapak Ataupun ibu Mendapatkan gambar-gambar Yang sifatnya itu Membuat hati kita Terisir Saya ketika di Palu Seorang Ikhwan itu Menemukan Mempertemukan Saya dengan Salah satu orang Dia cerita Ketika kejadian itu Ada satu Kampung Sama dengan Sama dengan kejadian tsunami Bapaknya meninggal Ibunya meninggal Kakaknya meninggal Kecilnya malah Tidak meninggal Seharusnya Dia lebih berhak Untuk meninggal Karena kelemahan Fisiknya dibandingkan Bapak Ataupun kakak-kakaknya Yang lebih besar Hidup Kita melihat Orang kalau sudah Korban tsunami Itu matanya hitam Pak Terus kemudian Telinganya hitam Badanya membengkak Karena kan paru-parunya Tertutup dengan lumpur Ada kucing Celong pak matanya Tidak ada Saya lihat itu Dan tidak ada Matanya dia Semua perkara itu Yang kita lihat Harus kita sikapi Bahwasannya Itu pun tidak Meninggalkan Sifat rohmannya Allah pada kehidupan Tidak boleh Kita mengatakan Allah itu Kejam Nah gimana Allah Kita sudah Kita kejam Kalau Allah kejam Terus siapa Yang tidak kejam Pak demo Nah mungkinlah Allah itu rohman Jadi ketika Kemudian kita melihat Kejadian itu Maka pemahaminya adalah Tidak boleh Ini sebenarnya Poin yang kedua ini Harusnya saya tekankan Kepada para sahib Musibah Karena kemarin Saya diberikan Kesempatan Untuk ketemu Dengan keluarga-keluarga Di PLN Gandul Yang 47 Di antara mereka Meninggal saya Ketemu Saya ngisi acara Di situ Poin yang kedua ini Harus kita pahami Allah itu Ngirimkan kejadian Yang sebesar Ini pun Sampai kita Jadapin tsunami Kemudian kita Mendapati air Dalam sekejap Kemudian masuk Ke terat-terat tanah Dalam sekejap Balik lagi ke laut Dan kemudian Mengenelamkan Memanfaatkan Banyak orang Maka kemudian Ini pun tidak pernah Terlepas dari Rahmat Allah Yang besar Kalau kita fahami Bahwasannya Allah itu Memiliki sifat rahmat Dan Allah tidak pernah Mendolimi hambanya Betul Itu ada mesejenya Betul Itu ada kode Dari Allah Betul Itu membuat kita Takut kepada Allah Tapi Peristiwa ini Pasti ada hikmahnya Dan ada kasih sayang Yang Allah berikan Kepada kita Karena khawatir saya Kalau poin yang kedua ini Tidak saya sampaikan Nanti ada orang yang Komentar Kejam banget ya Kalau jadi yang banyak Allah dikit-dikit Disiksa Dikit-dikit Diadab Perkataan orang liberal Kan kayak gitu Ini kalau Allah Disifati bahwasannya Allah itu akan Mengandap orang yang Kemudian bermaksiat Berarti Allah itu Kejam Masya Allah Maha suci Allah Terhadap apa yang Mereka sifatkan Maka sesungguhnya Kita akan Membantahnya Dan mengatakan Betul Kejadian itu Ketika kita melihatnya Kita menjumpainya Terkadang mengiris-ngiris Hati kita Sampai menetes air mata kita Kalau kemudian kita Melihat pelakunya Satu persatu Tapi ingat ya Itu pun tidak pernah Lepas dari sifat rahmahnya Allah Cara kita memandang itu Kenapa kok Keliatannya buruk Karena ilmu kita Terbatas Ilmunya Allah Tidak ada batas Dan jangan Paksakan cara kita Memandang sesuatu Dengan apa yang Dipandang oleh Allah Kenapa Ilmu mocetek Ilmunya Allah Tidak terbatas Kenapa kita Memandangnya buruk Ya karena kita ilmunya Kecil Ilmunya terbatas Karena bisa jadi Ketika kita pandang Itu buruk Tetapi itu baik Di hadapan Allah Makanya analoginya Gampang pak Ada seorang ikhwan Misalkan Dia terkena infeksi pak Membengkak 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 Lu baru datang ke dokter Setelah membengkak Dicek sama dokter Lu sudah berapa lama pak Tiga bulan Kenapa gak datang Dari awal-awal Ya Kedar Allah Saya gak punya BPJS Dan BPJS Bu juga gak dibayar Gitu Contoh Lalu kemudian Akhirnya sang dokter berkata Waduh pak Kalau dilihat kayak gini pak Masya Allah pak Bapak harus diamputasi Kenapa sang dokter mengatakan amputasi Karena sakit yang diderita oleh ikhwan itu Sudah infeksinya sudah mulai menjaruh Sudah mulai kemudian mengarah ke atas Perhatikan Bagaimana cara memandang infeksi Bagi dokter Ataupun bagi pasien Pasien ketika memandang amputasi Itu seakan-akan kiamat kecil Menimpa dirinya Ya Allah Amputasi Asalnya dua kaki Dari dua Jadi satu Yang bener kan Dari satu Dua Kaki Kaki Saya tinggal empat bulan Jadi sensitif Bener ya disini ya Kemudian pasien mengatakan Dari dua Jadi kaki saya butuh dok Kemudian kaki saya untuk jalan Untuk lari Dan untuk sebagainya Kemudian akhirnya Emang tidak ada cara yang lain dok Dokter kemudian meneksa lagi Mengatakan tidak ada pak Dokter ketika memandang amputasi Baik atau buruk Baik Kenapa Karena menurut dokter Ini kalau bapak tidak diamputasi Infeksinya menjelar ke atas Kalau menjelar ke atas Nyerang bagian organ-organ yang penting Di dalam dada dan perut kita Nyentuh ke jantung Sakitnya tidak terperih Menyakibatkan kematian Ternyata antara dokter dengan pasien itu Cara pandangnya beda pak Kenapa Karena dokter Memandang Memandang amputasi Pada kejadian itu Didukung dengan ilmunya Medis yang dia pelajari Selama tujuh tahun Tambah tiga tahun Empat tahun Menjadi internis Akhirnya memandang amputasi itu Baik Dalam kasus yang sedang dia Sampaikan Tapi pasien ketika memandang amputasi itu Buruk Kenapa dia memandang buruk Karena dia tidak sekolah Sebagaimana Sang dokter sekolah Sampai sepuluh tahun Kadang-kadang Saya Bapak Ibu Ketika sedang lemah iman Kita ini tidak sadar Memandang takdir itu Kayak pasien Ketika memandang Vonis amputasi Kita menganggapnya buruk Padahal Di sisi Allah Bisa jadi itu adalah kebaikan Makanya kemudian Kejadian yang kita lihat ini Tetap ada kebaikan Dan kebaikan itu Tidak bisa ditemukan Kecuali siapa Orang yang beriman Kepada Allah Itu yang kedua Jadi nanti Kalau kita melihat ada yang Sampai teriris-iris Hati kita gitu Melihat anak kecil gitu Sampai jalan Merangkak dia Orang tuanya sudah Tidak ada Pak Nyusuhnya sama siapa Cuma Terus kemudian Semuanya sudah Kemudian meninggal Itu menurut kita Kok kelihatannya segitu-segitunya ya Tapi di hadapan Allah Bisa jadi itulah yang terbaik Maka itu yang kedua Kemudian yang ketiga Yang kita harus mengerti adalah Yang kita fahami Tentang yang ketiga Sesungguhnya Mari kita melihat Bagaimana manusia terbaik Dan manusia yang paling cerdas Ketika membaca Tanda-tanda Allah Siapa orang yang paling cerdas Pada kehidupan kita Orang yang paling cerdas Itu bukan Newton Bukan Al-Bit Instinct Tapi orang yang paling cerdas Pada kehidupan manusia Itu Rasul Pak Jangan mau di framing Sama media Yang pinter itu Newton Tidak ada itu Itu produk fisika Dan produk kimia Pinter fisikanya Tapi tidak pinter Dalam seluruh kehidupan Yang sempurna Pada kehidupan itu Yang paling cerdas itu Nabi Pak Karena tidak ada orang Yang mampu Mengandungi kepintaran Rasul Ayo kita lihat Nabi Supaya kita mampu Berceremen Dan mengukur Bagaimana perbuatan kita Ketika melihat Nabi Ketika membaca Tanda-tanda alam Perhatikan Rasulullah itu Rasulullah itu Ketika membaca Semua yang sedang berubah Pada alam ini Maka ada sesuatu Yang luar biasa Dalam riwayat Bukhari Muslim Saya menemukan Nabi itu Pak Kalau melihat Mendung Wallah Ini wallah Susah Termasuk sunnah Yang susah Nabi itu Kalau melihat Mendung Itu kemudian Nabi itu Kemudian gemeter Dia Wajahnya ketakutan Pak Aisyah Yang pada saat itu Di rumahnya Aisyah Rumahnya Aisyah Itu yang sekarang Jadi kuburannya Nabi Kuburannya Abu Bakar Dan Umar Maka Aisyah Ketika melihat Nabi Maka Nabi ketika Melihat Mendung itu Dikatakan oleh Aisyah Rasulullah itu Kalau melihat Mendung Akbala wa'atbaro Akbala wa'atbaro Dakhala wa'kharaja Dakhala wa'kharaja Itu Rasul Pak Jadi Nabi itu Kalau sudah melihat Mendung Itu keluar Masuk Keluar masuk Kedepan Pak Pintu rumahnya Kemudian Kaptirai Kebelakang Kedepan lagi Kayak orang bingung Rasulullah itu Dakhala wa'kharaja Buka pintunya Melihat atas Tutup lagi Masuk lagi Keluar lagi Loh sampai Ibunda Aisyah Ketika melihat itu Bingung Beliau ingin Menenangkan Suaminya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Innan nasa Idha ra'au Ghaiman Faryahu Rojaan Bilmator Ya Rasul Orang itu Biasanya senang Kalau melihat Mendung Kerojaan Berharap Turun hujan Kenapa 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 Kedepan Kebelakang Keluar Masuk Kenapa Ya Rasulullah Senang Karena hujan Mau turun Itulah yang dilakukan Jemaah manusia Kalau melihat Mendung Tadi saya katakan Surah ini susah Kita saja Tidak bisa melakukan Maka Nabi menjawab Istrinya Dengan mengatakan Ya Binti Siddiq Nabi itu Kalau lagi serius Pak Kepada Ibunda Aisyah Perhatikan Hadis-hadisnya Kalau Rasul itu Sedang serius Untuk menyampaikan Sesuatu Kepada Ibunda Aisyah Dipanggil Istrinya itu Binti Siddiq Eh Putrinya Abu Bakar As-Siddiq Apakah setiap Mendung itu Berarti hujan Maka kemudian Akhirnya Rasulullah Membacakan Satu ayat Pada surat Al-Ahqaf Maka kemudian Nabi membacakan Satu ayat Apa ayat Yang dibaca Nabi Yaitu adalah Apa yang menimpa Kepada kaum At Kaumnya Nabi Hud Kaum At itu Pak Setelah mendustakan Nabi Hud Maka kaum At itu Kemudian Allah kirimkan Mendung Loh kaum At itu Ketika melihat Mendung Senang Ketawa mereka Lalu mereka Serentak Secara aklamasi Barang-barang Mengatakan Hada Aridum Mumtirna Loh Bentar lagi Hujan Loh Sampai-sampai Dalam beberapa Tafsir Diterangkat Beberapa orang At itu Memiliki Allah menutup Ayat ini Dengan sebuah Perkara yang Tegas Allah berkata Itulah kami Ketika kau Sudah mengandap Orang yang Berdosa Ketika melompai Batas Itu Pak Makanya Kemudian kita Tidak boleh Kemudian merasa Aman Itu Rasul Pak Orang yang paling Aman dari Adabnya Allah Itu siapa Rasul Pak Mungkin Nabi akan Mendapatkan Adab Ketika Nabi Itu hidup Mustahil Nabi itu Akan mendapatkan Adab Tapi justru Orang yang Paling merasa Aman dari Adab itu Yaitu adalah Rasulullah Justru Kalau melihat Sesuatu itu Ketakutan Diterangkan Dalam riwayat Yang lainnya Hatta Nabi Kalau melihat Angin Kenceng sedikit Mungkin Kayak di Bogor Kemarin itu Melihat Angin Kenceng Dikit Nabi duduk Nabi diam Nabi berkata Nabi kemudian Langsung mengatakan Ya Allah Aku minta Kemudian Kebaikan Dari kebaikan Angin ini Dan kebaikan Yang terkandung Di dalamnya Dan aku Berlindung Ya Allah Dari keburukan Angin ini Dan keburukan Yang dikandung Di dalamnya Itu langsung Pak Setiap Perubahan Alam itu Lalu dikaitkan Langsung Dengan Allah Itu loh Orang yang Paling cerdas Dalam kehidupan Orang yang beriman Jadi kalau Saya Bapak Itu Cerdas Ngikuti Nabi Harusnya Mengkaitkan Ini dengan Apa yang terjadi Dengan Kekuasaan Yang dimiliki Yang oleh Allah Nah itu Rasul Padahal Nabi adalah Orang yang Kemudian Cercatinya Beliau itu adalah Orang yang Betul-betul Aman dari Adab Tapi justru Nabi adalah Orang yang Paling ketakutan Terhadap Adab Makanya Tandanya Orang beriman Itu apa Orang yang Selalu takut Adab itu Akan mengenai Kepadanya Apa aminah Ahlul Kuroh Ayatiyahum Baksuna Bayatawahum Nalimun Emang ada Penduduk kampung Yang bisa tidur Nyenyak Di waktu malam Lalu kemudian Kami timpakan Kepada mereka Mosibah Dalam kondisi Mereka Tertidur Terus siapa Yang akan Menjamin Oh insya Allah Saya tidak Tidak ada Bisa jadi Kita nanti Pergi Kemudian Tiba-tiba Ada sesuatu Yang terjadi Tapi itu Bisa Sangat mungkin Terjadi Makanya Itulah Yang menjadikan Kita Akhirnya Memahami Yang ketiga Itulah Orang yang Paling cerdas Ketika membaca Setiap ayat-ayat Yang Allah Kirimkan Dan itu adalah Nabi Makanya Inilah yang Menjadikan kita Akhirnya Menyebutkan Tentang ribat ini Itu yang ketiga Yang keempat Yang keempat Khusus Yang keempat Khusus Saya menjawab Orang liberal Tidak usah Saya sebutkan Namanya Takutnya Nanti Dituntut Pasal ITE Saya Ada orang Liberal itu Kok tega-teganya Gitu loh Ketika kejadian Semacam ini Ada orang Liberal itu Tega-teganya Berkata Jangan dikaitkan Kejadian ini Dengan Dosa Jangan dikaitkan Dengan Dosa Karena Kalau memang Kejadian yang terjadi Di Bumi Nusantara Ini dikaitkan Dosa Harusnya Ada negara-negara Yang lebih Perpotensi Untuk Mendapatkan Musibah Dan Adab Daripada Negara kita Jadi Tidak ada Kaitannya Dengan Dosa Dosa Dikaitkan Dengan Dosa Dikit-dikit Dikaitkan Dengan Dosa Cuitanya Gitu Tulisan dia Lalu Dia mengatakan Negara-negara Eropa Amerika Itu Dosanya Lebih tebal Daripada Tempat kita Sesungguhnya Kemaksiatannya Mereka Lebih banyak Daripada Kemaksiatan Di tempat kita Tapi Negara-negara Mereka aman Infrastrukturnya Semakin Bagus Tidak Ada Masalah Padahal Dosanya Mereka Lebih banyak Daripada Dosa Kita Jadi Tolong Berpikir Objektif Berpikir Pake Otak Supaya Tidak Usah Mengaitkan Ini Dengan Kejadian Dengan Dosa Kita Harus Mengerti Tidak Ada Kejadian Musibah Kecuali Itu Bagian Dari Kesequensi Dosa Karena Dosa Itu Bukan Hanya Impact Itu Bukan Hanya Kepelaku Dosa Impact Kembali Kepada Alam Sudah Sering Saya Sampaikan Disini Dosa Itu Bukan Hanya Impact Kembali Kepada Pelaku Sampai Hajar Aswat Ketika Diturunkan Pertama Kali Itu Putih Kenapa Hajar Aswat Sekarang Menjadi Hitam Legam Tidak Alah Batu Itu Menjadi Hitam Disebabkan Dosa Manus Dosa Itu Bukan Hanya Kembali Kepada Pelakunya Tetapi Sampai Batu Yang Allah Turunkan Dari Surga Jadi Hitam Itu Dosa Pak Lalu Kemudian Kita Mengatak Nah Itu Kok Dibarat Mereka Dosanya Banyak Zina Banyak Judi Boleh Homo Boleh Kalau Kita Dibarat Itu Dapat Undangan Pak Pernikahan Telah Menikah Bambang Dan Joko Biasa George Dan Richard Itu Kawin Biasa Tapi Kenapa Kemudian Di tempat Kita Tidak Sampai Sedemonstratif Itu Dosa Dilakukan Tapi Kenapa Kok Kita Mendapatkan Ini Harus Dijawab Supaya Tidak Jadi Virus Kemana Mana Orang Semacam Ini Lupa Ketika Membaca Surat Al-Anam Ayat Yang Sudah Sering Kita Bahas Ada Ayat Al-Anam Surat 44 Allah Berfirman Kan Ayat Kenapa Allah Menyampaikan Pada Ayat Kalau Kami Dapati Manusia Sudah Lupa Terhadap Peringatan Yang Kami Berikan Justru Allah Mengatakan Apa Fath Nah Kami Buka Itu Semua Kesenangan Duniawi Untuk Mereka Yang Asalnya Dulu Infrastrukturnya Jelek Jadi Mungkin Bagus Kami Buka Semua Kesenangan Duniawi Untuk Mereka Ketika Kemudian Sudah Dibukakan Dunia Itu Apa Yang Ingin Allah Berikan Ketika Allah Membukakan Dunia Itu Dia Gembira Karena Banyaknya Fasilitas Yang Dia Dapatkan Kenapa Orang Kalau Sudah Bergelimang Dengan Fasilitas Dan Dunia Itu Cendorong Amnesia Terhadap Kesalahan Yang Dia Lakukan Karena Sudah Melampaui Batas Ketika Sedang Seneng Seneng Itu Kemudian Allah Kemudian Timpakan Kematian Kepada Mereka Lalu Kemudian Mereka Terhenyak Ketika Mereka Balik Kepada Allah Itu Jawaban Kenapa Mungkin Belanda Wallah Saya Tidak Tau Tapi Kalau Ada Mengatakan Belanda Itu Lebih Parah Dosanya Dan Maksud Yang Mereka Lakukan Padahal Mereka Tidak Beriman Tapi Kenapa Mereka Baik Baik Bisa Jadi Allah Mengakhirkan Adab Kata Imam Ibn Kayim Karena Sebabnya Allah Pengen Menimpahkan Dua Kali Adab Nanti Di Akhirat Persis Kaya Abdullah Bin Ubay Bapak Abdullah Bin Ubay Orang Munafik Pada Zaman Nabi Malah Seakan Akan Nggak Dikasih Hukuman Bahkan Ketika Memfitnah Ibunda Aisyah Dia Tidak Dicambuk Padahal Hasan Bin Sabit Mistah Bin Osasah Yang memfitnah Ibunda Aisyah Dicambuk Kenapa Kemudian Pada saat Itu Nabi Tidak Mencambuk Wahyu Dari Allah Dibiarkan Aisyah Kenapa Supaya Dua kali lipat Ketika Nanti Di akhirat Kan Kita Sudah Sering Lihat Film Ada kan Film Dulu Ketika Waktu Kecil Sering Apa Awas Pembalasanku Yang Terakhir Pembalasan Terakhir Itu Lebih Menyakitkan Pembalasan Terakhir Lebih Menyakitkan Dan Itulah Kemudian Yang kita Harus Fahmi Kok Orang Libra Tidak Ngerti Saya Tidak Ngerti Mungkin Dia Kurangnya Beda Kali Jadi Dia Tidak Ngerti Yang Dibaca Yang Mana Jadi Kemudian Disitu Yang Menjadikan Akhirnya Kita Ngerti Jangan Kemudian Kita Langsung Lupa Bahwasannya Semua Ini Terjadi Karena Pasti Ada Karena Sesuatu Dosa Kita Dan Allah Kalau Kirimkan Itu Maka Sesungguhnya Itu Juga Merupakan Bagian Dari Kebaikan Kenapa Allah Segerakan Di Dunia Nanti Dilingankan Di Akhir Dan Itu Kemudian Kita Pahami Nomor Empat Sekarang Nomor Limanya Sekarang Apa Bedanya Antara Ujian Musibah Dan Andap Nah Ini Angkat Panjang Kita Harus Paham Sebelum Kita Membahas Perbedaan Yang Dimiliki Antara Ujian Musibah Dan Persamaan Antara Ujian Musibah Dan Andap Ujian Musibah Dan Andap Itu Tetap Ada Ada Apa Ada Persamaannya Apa Itu Persamaannya Persamaannya Itu Kalau Dia Diberikan Ujian Musibah Ataupun Adap Tapi Masih Menyesakan Orang Yang Hidup Itu Persamaannya Adalah Supaya Balik Kita Kembali Kepada Allah Kalau Dari Adap Ada Yang Masih Disisakan Hidup Ujian Dan Musibah Ingat Ya Para Ulama Menyampaikan Dalam Beberapa Kitabnya Mereka Adap Itu Ada Dua Ada Adap Istiqsal Ada Adap Ademu Istiqsal Atau Artinya Fihi Berkiyah Adap Itu Ada Dua Adap Yang Pertama Itu Adap Istiqsal Istiqsal Itu Diambil Satu Kaum Satu Bangsa Yang Melakukan Kemaksiatan Set Diambil Tidak Disisakan Kecuali Orang Yang Beriman Saja Terutamanya Istiqsal Habis Itu Istiqsal Adap Istiqsal Ini Dilakukan Oleh Allah Sebelum Datangnya Rasulullah Setelah Adanya Rasulullah S.A.W Adap Istiqsal Ini Kemudian Ditinggal Tidak Dilakukan Lagi Oleh Allah Adanya Rasulullah Itu Rahmat Makna Rahmat Itu Apa Ketika Rasulullah Itu Diutus Menjadi Rahmat Artinya Adap Itu Tidak Lagi Istiqsal Ada Kaum Bermaksiat Disisakan Ada Yang Hidup Beberapa Di Antara Mereka Kenapa Disisakan Jadi Persamaan Antara Ujian Musibah Dan Adap Itu Adalah Supaya Kita Balik Kepada Allah Makanya Bapak Coba Perhatikan Ibu Perhatikan Ada Enggak Pelaku Zina Dia Kena HIV Tapi Masih Ada Kesempatan Dia Untuk Balik Padahal Itu Juga Dari Zina Tapi Akhirnya Dia Balik Masih Ingat Kejadian Seorang Di Australia Yang Cukup Viral Kisahnya Namanya Kali Banat Kali Banat Itu Testimoni Yang Dia Sampaikan Sendiri Bahwasannya Dia Melakukan Banyak Penaksiatan Pak Sampai Akhirnya Dia Terkena Fonis Yaitu Kanker Stadium Lanjut Sampai Kemudian Dia Ketika Mendapati Itu Dari Semua Hal Yang Dia Dulunya Kerjakan Itu Ditinggal Pak Padahal Dulu Berfoya-foya Pakiannya Bisa Jutaan Sepatunya Bisa Jutaan Pak Kaos Kakinya Bisa Berapa Juta Itu Kaos Kaki Pak Padahal Kaos Kaki Kita 100 3 Pasang Dia Bisa Kemudian Sampai Dalam Kondisi Jutaan Tapi Ketika Terkena Fonis Apa Yang Dilakukan Oleh Ali Banat Ali Banat Kemudian Merenong Kemudian Dia Kontemplasi Sampai Kemudian Akhirnya Dia Menggunakan Seluruh Investasi Dunia Yang Dia Miliki Untuk Dia Manfaatkan Di Daerah Afrika Itu Anggap Sebenarnya Dia Dari Maksiat Lalu Dikasih Sakit Tapi Kemudian Dia Mengambil Itu Menjadi Ibrot Dan Hikmah Dan Akhirnya Dia Balik Kepada Allah Itu Kayak Gitu Kenapa Kemudian Kita Dikasih Ini Karena Sesungguhnya Allah Itu Memberikan Kepada Kita Kadang Kadang Ujian Musuh Ibadah Itu Cara Yang Paling Sotkat Dan Paling Ringas Untuk Balik Kepada Allah Masih Ingat Saya Menyampaikan Tentang Analogi Yang Begitu Mudah Kalau Kita Dapat Ada Orang Gali Sumur Sampai 5 Meter 10 Meter Di Bawah Coba Lempar Uang 100 Ribu Yang Dilakukan Apa Ngambil Uang Ngapain Dia Ngambil Uang 100 Ribu Lumayan Pusat Data 10 Giga Lepar Lepar 100 Ribu Lepar Lepar Sampai 5 Kali 6 Kali 7 Kali Pasti Dia Akan Ngambil Uang 100 Ribu Itu Dan Mungkin Tidak Pernah Melihat Ke Atas Kenapa Sudah Terlalu Senang Dapatkan Uang Di Jempol Yang Dilempar Kerikil Gitu Agak Gede Yang Dikit Kalau Bisa Pakai Ketapel Sekalian Arahkan Ke Batok Kepalanya Nge Kelotak Gitu Kira Kira Dia Ngambil Kerikil Atau Melihat Ke Atas Ada Kira Ngambil Kerikil Enggak Ada Ke Banget Itu Harus Diruk Ya Pasti Dia Kemudian Dia Ngihat Ke Atas Siapa Yang Lempar Kerikil Ini Itu Analogi Kadang Kadang Allah Itu Memberikan Kepada Kita Dikasihkan Nikmatan Mobil Rumah Kemudian Fasilitas Hidup Dapat Gampang Pak Paling Paling Nyumpatin Alhamdulillah Tapi Coba Tiba 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 Mobilnya AC Mati Ketika Dia Sedang Terjebak Macer Diketuk Broto Coba Kayak Apa Pak Jam 12 Siang Coba Pak Apakah Dipanggang Itu Dia Dia Ya Allah Ada apa Ini Ya Allah Kan Gitu Itu Kayak Gitu Makanya Kemudian Itu Memiliki Tujuan Pak Makanya Ujian Musibah Dan Anda Tetap Ada Persamaannya Persamanya Supaya Balik Sekarang Untuk Dapatkan Ada Artis Kemudian Dulu Yang Bermaksa Tiba Tiba Dia Sakit Tiba Tiba Akannya Pakai Jilbab Nutup Auratnya Itu Sebenarnya Bagian Dari Atas Kemaksiatan Yang Dia Lakukan Tapi Dia Balik Kepada Allah Kenapa Ujian Dan Kesulitan Itu Cara Yang Paling Shotcut Untuk Mengingatkan Manusia Supaya Dia Kembali Merintih Kepada Allah Itu Persama Sekarang Perbedaannya Sekarang Perbedaannya Disini Ada Ujian Disini Ada Musibah Disini Ada Adab Nah Kita Bahas Sebelum Membahas Perbedaan Kita Bahas Ujian Dan Musibah Ujian Dan Musibah Ada Bedanya Atau Tidak Ada Kalau Musibah Sesuatu Yang Sifatnya Tidak Disenangi Oleh Jiwa Bapak Nanti Cek Kata Musibah Disebutkan Dalam Kur'an Sepuluh Kali Dan Semua Maknanya Itu Mati Sakit Ketimpangan Hidup Itu Musibah Sesuatu Yang Sifatnya Tidak Disukai Oleh Jiwa Kita Itu Musibah Bapak Kalau Sakit Itu Musibah Kita Kemudian Tiba-tiba Mobil Hilang Itu Musibah Tapi Kemudian Ada Ujian Ujian Itu Sifatnya Ujian Itu Tidak Semuanya Itu Tidak Disenangi Oleh Jiwa Ujian Itu Kadang-kadang Kita Senengin Tapi Itu Juga Ujian Tapi Sifatnya Ada Yang Kita Senengin Contoh Istri Kita Ujian Atau Tidak Ujian Tapi Menyenangkan Tidak Menyenangkan Anak Ujian Atau Tidak Menyenangkan Atau Tidak Menyenangkan Tapi Ujian Ujian Istri Antum Ujian Jangan Sampai Salah Mengatakan Istri Saya Musibah Ubar Pak Nanti Bapak Seminggu Istri Kita Ujian Dan Kalau Kita Mengatakan Istri Kita Ujian Tidak Marah Kita Karena Memang Itu Yang Disebutkan Di Dalam Quran Memang Salah Satu Di Antara Istri Dan Anak Itu Ujian Bagi Orang Beriman Itu Ujian Dan Musibah Itu Adab Ujian Dan Musibah Untuk Siapa Untuk Orang Yang Beriman Kenapa Orang Yang Beriman Itu Kamu Dekasih Ujian Ingat Pak Ujian Dan Musibah Itu Orang Beriman Orang Semakin Tinggi Semakin Banyak Ujian Betul Tapi Pertolongan Allah Lebih Besar Daripada Ujian Yang Allah Berikan Makanya Orang Yang Beriman Ujian Gede Banget Tapi Mereka Mampu Tersenyum Menyelesaikan Satu Per satu Bagian Dari Masalah Hidup Itu Walaupun Berat Kenapa Karena Pertolongan Allah Yang Lebih Besar Daripada Ujian Yang Allah Berikan Pak Jangan Sampai Kita Nanti Salah Paham Ini Kalau Beriman Ujian Gede Ya Sudah Saya Tidak Usah Beriman Beriman Banget Kalau Ente Saya Tidak Beriman Memang Ujian Recehan Cetek Ujian Tapi Ketika Ujian Cetek Tidak Pertolongan Allah Akhirnya Masalah Dikit Stres Putus Cinta Mati Bunuh Diri Ujian Recehan Kenapa Mereka Tidak Bisa Menyelesaikan Ujian Recehan Kayak Gitu Karena Tidak Punya Iman Tidak Pertolongan Allah Makanya Coba Lihat Jujur Bapak Lihat Di atas Muka Bumi Mana Negara Yang Paling Banyak Mati Bunuh Dirinya Bukan Di Suria Bukan Di Palestine Orang Suria Itu Pagi Makan Siang Nggak Makan Masih Bisa Mengatakan Allahu Karim Allah Maha Kemudian Bisa Tersenyum Kenapa Pertolongan Allah Lebih Besar Daripada Ujian Mereka Makanya Tidak Ada Orang Yang Mati Bunuh Diri Kan Pernah Dengarkan Berita Satu Keluarga Di Daratan Hebron Gaza Mati Bunuh Diri Tidak Ada Kenapa Karena Pertolongan Allah Lebih Besar Beda Dengan Kemudian Negara Yang Mati Bunuh Dirinya Tinggi Dimana Itu Jepang Korea Amerika Jerman Pak Jepang Ada Favorit Spot Untuk Bunuh Diri Di Sebuah Hutan Korea Korea Itu Kalau Tidak Salah Saya Baca Dua Per Tiga Wilayah Sudah Pak Wifi Gratis Kalau Bapak Dapet Wifi Gimana Ke Cafe Pesan Es Teh Manis Kemudian Minta Password Dua Jam Sampai Bagian Kasir Ngelire Ngelire Ini Tidak Mesen Mesen Lagi Itu Korea Itu Pak Dua Per Tiga Wilayah Sudah Pak Wifi Tapi Mati Bunuh Dirinya Tinggi Dan Mati Bunuh Dirinya Masalah Masalah Yang Cetek Hidung Bengkok Dikit Stress Mata Kurang Blok Mati Bunuh Diri Kemudian Pujaannya Kemudian Tidak Menyambut DM DM Dia Ketika Mengiripkan Message Message Pribadi Tidak Pernah Dibalas Stress Mati Bunuh Diri Kenapa Kalau Kayak Gitu Kok Ujian Recehan Ujian Recehan Itu Karena Mereka Imannya Sedikit Tapi Tidak Ada Pertolongan Allah Akhirnya Apa Akhirnya Kemudian Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Karena Yang Menyelesaikan Masalah Itu Allah Mana Dalilnya Ustaz Lu yang Angkat Beban Dalam Dada Kita Itu Allah Makanya Kalau Bapak Ngeliat Orang Itu Masalah Santai Karena Allah Yang Nolong Tapi Beda Sama Orang Yang Banyak Utang Itu Senyum Senyum Itu Setan Banyak Utang Banyak Utang Senyum Maka Allah Yang Angkat Dan Itu Orang Beriman Ada Yang Bertanya Kenapa Orang Yang Beriman Tidak Pernah Selesai Ujian Itu Allah Itu Ngirimkan Orang Yang Beriman Ujian Yang Banyak Supaya Orang Beriman Ketika Diuji Oleh Allah Terus Menerus Supaya Supaya Tidak Jatuh Cinta Sama Dunia Ketika Dia Banyak Diuji Oleh Allah Ibarat Minuman Itu Dikocok Terus Dia Gitu Loh Akhirnya Orang Beriman Terguncang Terus Bapak Kalau Naik Mobil Terguncang Terus Pengen Apa Cepat Turun Naik Kol Naik Dehatsui Susu Yang Sudah Tahun Tahun Pembuatan Pabriknya 1980 Pabriknya Hobart Terus Kemudian Kita Berguncang Guncang Kita Nanya Kapan Turun Nya Maka Allah Mengirimkan Orang Beriman Ujianya Banyak Supaya Bapak Saya Dan Seluruh Orang Yang Beriman Diuji Oleh Allah Supaya Kita Ngerti Bahwasannya Tempat Kita Nanti Adalah Di Akhirat Kenapa Orang Beriman Diuji Supaya Tidak Jatuh Cinta Sama Dunia Karena Orang Jatuh Cinta Sama Apalagi Jatuh Cinta Sama Dunia Itu Hitam Tidak Apa Penting Manis Kenapa Dia Bisa Kaya Gitu Karena Jatuh Cinta Sama Perempuan Jatuh Cinta Sama Perempuan Susah Dikasih Nasihat Para Ulama Sampai Ngomong Orang Susah Dikasih Nasihat Dua Orang Fanatik Buta Sama Orang Jatuh Cinta Orang Fanatik Buta Tidak Usah Ngejak Debat Kenapa Itu Kayak Ngerasa Laut Pegeli Kelar Kaga Orang Jatuh Cinta Sama Perempuan Susah Dikasih Nasihat Apalagi Jatuh Cinta Sama Dunia Makanya Allah Uji Terus Itu Supaya Tidak Betah Di Dunia Itu Kata Imam Al-Qayyim Dalam Kitab Masya Allah Indah Kok Dalam Banget Ya Ulam Yang Ngomong Jadi Kalau Bapak Nanti Ujian Baru Selesai Datang Lagi Pak Besok Itu Supaya Kita Ketika Terguncang Ya Allah Sudahlah Memang Kehidupan Saya Nanti Di Surga Saja Itu Makanya Kalau Sudah Kayak Gitu Pak Mari Kita Ambil Kemudian Bagaimana Ini Kita Mengetahui Kalau Gitu Melihat Kejadian Di Palu Banten Lombok Itu Tidak Bisa Dijeneralisir Tidak Bisa Segera Kita Mengatakan Anda Tidak Boleh Buru-Buru Mengatakan Itu Ujian Kenapa Bisa Jadi Beda Kalau Adab Bagi Orang Kafir Bagi Orang Yang Melampaui Batas Ketika Melakukan Dosa Makanya Maaf Ketika Nanti Ketika Kita Misalkan Di Palu Ada Dua Jenazah Kayak Gini Bisa Jadi Yang Satu Itu Musibah Yang Satu Itu Musibah Yang Satu Itu Adab Yang Satu Ujian Yang Satu Itu Adab Maka Kemudian Itu Ujian Pak Untuk Menggugurkan Dosanya Ada Orang Beriman Yang Meninggal Ketika Peristiwa Di Palu Di Banten Ada Pasti Ada Contoh Di Palu Yang Saya Pernah Saya Baca Ada Perempuan Di Pondok Pesantren Tafid Hafal 30 Jus Pak Dan Tidak Usah Dibandingkan Dengan Hafalan Bapak Pasti Mengecewakan Dia Hafal 30 Jus Pak Lalu Kemudian Diberitahu Gempa Dia Mengatakan Apa Bentar Saya Ambil Dulu Cader Dan Kemudian Jilbab Belum Kemudian Mendapatkan Itu Tertimpa Bangunan Meninggal Dunia Ada Yang Andan Sudah Diberitahu Gempa Bentar Andan Dulu Kemudian Andanya Belum Selesai Sudah Tertimpa Gempa Kalau Orang Beriman Semacam Ini Dia Terkena Kemudian Musibah Semacam Itu Kalau Boleh Kita Bayangkan Bapak Membayangkannya Ketika Dia Lagi Dalam Kondisi Semacam Itu Tiba Tiba Tsunami Datang Begitu Gediknya Berkubik Kubik Sudah Bercampur Dengan Lumpur Sudah Bercampur Dengan Tanah Bercampur Dengan Beton Bercampur Dengan Besi Tembok Mobil Motor Kayu Kemudian Kita Menahannya Sudah Tidak Bisa Walaupun Kita Pinter Renang Kita Terseret Puter Puter Sama Tsunami Itu Kalau Kita Bayangkan Detik Detik Bayangkan Mereka Diputer Puter Mereka Sama Air Itu Mereka Tidak Bisa Untuk Ambil Nafas Akhirnya Diminum Pak Air Itu Dan Ketika Diminum Sudah Campur Dengan Lumpur Masuk Ke Paru Mandek Paru Parunya Ketika Sudah Tertutup Dengan Lumpur Makanya Perut Mereka Gede Karena Kemudian Paru Parunya Sudah Tidak Bisa Mengelola Itu Sampai Kemudian Lumpur Masuk Kesini Belum Dihantam Dengan Tembok Dihantam Dengan Kayu Dihantam Dengan Mobil Semua Rasa Sakit Yang Dia Derita Ketika Dia Diseret Dengan Tsunami Itu Maka Kalau Dia Orang Yang Beriman Itu Mengugurkan Dosa Dan Itu Hitungannya Di Sisi Allah Makanya Tidak Bisa Dijenalisir Dan Tidak Bisa Buru Buru Ngomong Kejadian Baru Pagi Sore Sudah Membuat Status Ini Adab Kalian Omongan Itu Ada Waktunya Likul Lima Kol Makam Wali Kul Lima Kol Makam Setiap Ucapan Ada Tempat Setiap Tempat Ada Ucapannya Orang Lagi Terluka Kemudian Tentu Status Kayak Gitu Coba Kalau Mereka Akhirnya Putus Harapan Kepada Allah Ketika Keluarganya Itu Kecewa Dengan Hal Semacam Itu Tanggung Jawab Antum Satu Keluarga Itu Putus Harapan Dari Allah Jangan Buru Komentar Tapi Maaf Ya Pak Kalau Kemudian Sebaliknya Ada Orang Ketika Terkena Mosibah Itu Dia Terseret Terpukul Dengan Kayu Kemudian Mobil Dan Sebagainya Dan Sebelumnya Dia Melakukan Kemaksiatan Kesyirikan Kekufuran Ataupun Dia Tidak Beriman Sama Allah Semua Rasa Dia Ringan Kalau Dia Beriman Antumnya Sudah Di Dunia Itu Yang Kita Harus Mengerti Jadi Mungkin Kita Bertanya Penyebabnya Gempa Itu Apa Jujur Kita Harus Bicara Maka Dalam Satu Riwayat Disampaikan Gempa Itu Selalu Ada Ketanya Dengan Beberapa Dosa Maka Ibunda Aisyah Itu Ditanya Kenapa Kok Banyak Gempa Perhatikan Perkatan Ibunda Jawabannya Aisyah Cuma Itu Kalau Orang Kemudian Sudah Menghalalkan Zina Zina Sudah Dihalalkan Makanya Saya Hari ini Menyampaikan Satu Tema Di Jakarta Berat Siaga Satu Zina Karena Semua Musibah Itu Ada Kontributor Kontributor Itu Salah Satunya Zina Makanya Ibunda Aisyah Ditanya Kenapa Kok Banyak Gempa Di Akhir Zaman Banyak Gempa Di Akhir Zaman Itu Dikatakan Oleh Ibunda Aisyah Yang Pertama Ida Istabahu Zina Kalau Zina Itu Sudah Dilakukan Zina Sudah Istabahu Istabahu Itu Ada Tambahan Alif Sinta Dihalalkan Kembali Coba Bapak Bisa Bayangin Gimana Orang Zina Sekarang Dan Anda Bisa Bayangin Air Yang Paling Najis Itu Akhirnya Laki Laki Sebelum Yang Tumpah Sebelum Terjadinya Injab Kabul Tidak Ada Rahim Yang Paling Kotor Itu Kecuali Rahim Yang Seorang Wanita Yang Relah Dia Dibasain Oleh Akhirnya Seorang Laki Laki Sebelum Terjadinya Injab Kabul Anak 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 Tidak Bisa Bayangin Laki Laki Zina Habis Itu Balik Ke Rumah Atau Seorang Perempuan Habis Di Zinanya Orang Balik Ke Rumah Dia Balik Ke Rumah Senyum Kemudian Dia Manja Sama Bapaknya Bapaknya Kemudian Musap Kepalanya Sama Ibunya Dibuatkan Dadar Makan Mereka Padahal Rahimnya Masih Basah Dengan Airnya Seorang Laki Yang Tumpah Sebelum Terjadinya Ijab Kabul Jangan Main Sama Zina Tidak Mena Main Dizisi Allah Makanya Perhatikan Nabi Yusuf Nabi Yusuf Dibuang Di Semur Tua Jadi Budak Dipenjara Dan Kemudian Digoda oleh Istri Sang Raja Di Antara Momen Yang Dilewati Nabi Yusuf Mana Di Antara Momen Yang Paling Allah Puji Bukan Ketika Dibuang Di Ketika Nabi Yusuf Selamat Dari Perzinahan Saking Cintanya Allah Kepada Orang Yang Suci Ketika Menjaga Rahim Dan Menjaga Kemaluannya Dari Perzinahan Makanya Ibunda Aisyah Sampai Mengatakan Yang pertama Orang Sudah Menghalalkan Zina Bapak Bisa Bayangkan Bapak Kerja Dari Jam Tujuh Pagi Pulang Jam Tujuh Malam Kena Macet Dua Jam Tidak Sempat Makan Malam Di Rumah Saking Capeknya Bapak Tertidur Tidak Sempat Memikirkan Kepentingan Bapak Sendiri Untuk Nyukupin Keluarga Kemudian Anak Kita Dibawa Laki-laki Ketika Ranum Dipetik Dengan Cara Yang Diharamkan Oleh Allah Lalu Anak Perempuan Kita Balik Lagi Kerumah Ketemu Kita Senyum Jahat Betul Orang Yang Berzinah Itu Tidak Main Makanya Nabi Makanya Aisyah Pertama Kali Sudah Menghalaukan Makanya Maaf Pak Kalau Anak Bapak Sudah Siap Nikah Nikahin Pak Tanya Ba'ahmu Sudah Ada Atau Belum Ba'ah Itu Apa Bih Kekuatan Biologis Sudah Puasa Sudah Tidak Mempan Nikahin Itu Dinikahin Itu Saya Belum Punya Kerjaan Bih Abi Yang Nyukupin Abi Punya Uang Itu Untuk Kemudian Menjaga Kamu Dari Api Neraka Maaf Ya Pak Bapak Kalau Punya Konsep Nabung Tapi Nabung Itu Bukan Untuk Pendidikan Agama Anak Kita Atau Nabung Untuk Masa Tua Kita Bapak Produk Iklan Hartanya Kita Itu Maaf Untuk Jage Anak Anak Kita Dari Api Neraka Anak Kita Belum Mampu Ya Sudah Kita Cukupin Dulu Sampai Nanti Dia Dimampukan Oleh Allah Nyari Resiki Daripada Jatuh Dalam Pelaku Sinan Dan Maaflah Jangan Dibuat Peningkaan Itu Yang Mewah Kasihan Pak Orang Yang Lihat Akhirnya Dia Pengen Kayak Gitu Padahal Dia Belum Mampu Yang Kedua Sudah Minum Khomer Yang Ketiga Sudah Kemudian Gendangan Alat Musik Sudah Kemudian Ditabuh Terus Maka Kemudian Ketika Tiga Itu Sudah Dilakukan Maka Kemudian Ibu Naisyah Berkata Allah Cemburu Di Atas Langitnya Kemudian Allah Ngomong Sama Tentaranya Yaitu Bumi Gerahlah Kamu Dikit Nafas Dikit Kalau Mereka Taubat Melepaskan Sudah Jangan Gerak Lagi Jangan Nafas Lagi Kok Setelah Kemudian Aku Kirimkan Kamu Kok Bernafas Kayak Dilombok Setelah Itu Tidak Cepat Balik Wah Dimu Alihim Hancurkan Mereka Makanya Saya Mikir Kenapa Lombok Palu Kok Deket Deket Kenapa Allah Kirimkan Mata Rantai Kalung Tasbih Atau Kalung Motiara Yang Putus Jatuhnya Saya Itu Saat Itu Berencana Datang Lombok Sama Satu Satu Lainnya Baru Merencanakan Untuk Nyari Waktu Waktu Kosong Lu Palu Terjadi Pak Palu Saya Berangkat Duluan Saya Tinggalkan Satu Satu Lain Saya Duluan Saya Khuatir Kejadian Lombok Saya Kesana Pak Baru Pulang Dari Palu Beberapa Pekan Kemudian Banten Banten Saya Belum Datang Sudah Kemudian Di Sukabumi Kita Tidak 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 Ngerti Mata Rantainya Itu Berapa Ini Loh Kita Kok Masih Kemudian Tidak Kemudian Kembali Kepada Kitabullah Tidak Kembali Untuk Menegakkan Quran Tidak Kembali Kepada Sunnah Masih Meremehkan Aturan Aturan Rasulullah Ya Allah Sampai Kapan Kejadian Yang Semacam Ini Apa Yang Kita Lakukan Hanya Memperbalik Istiqlal Pak Dan Ayo Balik Pak Ayo Barang Barang Kita Kembalikan Kepada Kita Bula Seluruh Kehidupan Kita Supaya Kita Selalu Pekah Untuk Membaca Tanda Dan Message Yang Allah Kirimkan Pada Kehidupan Kita Ini Sudah Jam Delapan Jadi Inilah Yang Saya Sampaikan Supaya Kita Memahami Betul Betapa Pentingnya Kita Untuk Membaca Antara Ujian Musibah Dan Adab Dan Saya Mengatakan Ya Pak Tolong Ini Penting Kalaupun Ada Saudara Kita Yang Sudah Menjadi Korban Apapun Itu Mereka Telah Bertanggung Jawab Di Hadapan Allah Dalam Kematian Mereka Tidak Usah Dihujat Ngambil Ibrah Boleh Tapi Menghujat Pelaku Tidak Boleh Ingat Orang Yang Menghujat Pelaku Dosa Maka Para Ulama Selat Mengatakan Kamu Tidak Akan Dimatikan Oleh Allah Sampai Kamu Akan Diuji Oleh Allah Dengan Dosa Yang Sama Dan Bisa Jadi Kamu Tentu Selamat Sebagaimana Orang Yang Kamu Tidak Selamat Tidak Usah Mengatakan Ini Buka Ya Kita Sepakat Menghujat Orang Dosa Besar Tapi Melihat Orang Yang Menjadi Korban Sudah Dia Sudah Mempertanggungjawaban Di hadapan Allah Di hadapan Muka Dan Akhir Kita Hanya Bisa Mengatakan Allahumma Fillahu Warham War Fihi Wa Fuad Dan Kita Ngambil Ibrah Apa Yang Harus Kita Fahami Dari Mesej Yang Allah Kirimkan Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Kali Ini Semoga Allah Memberikan Keberkahan Maaf Kalau Menyakkan Diri Kita Masing Masing Orang Yang Berkata Orang Yang Menjelaskan Selama Ini Adalah Orang Yang Juga Perlu Diingatkan Bapak Bapak Juga Adalah Orang Yang Bisa Jadi Lebih Solih Daripada Saya Semuanya Kita Bareng Karena Kita Mencintai Karena Allah Dan Semoga Allah Memberkahi Setiap Pertemuan Kita Semoga Ilmu Yang Kita Bahas Yang Asalnya Kasar Jadi Lembut Kita Mendapati Nanti Ada Saudara Kita Yang Masih Salah Ayo Kita Luruskan Sebagaimana Hikmah Menjadi Pakaian Untuk Meluruskan Yang Salah Semoga Kita Semuanya Merenung Dan Kita Diberikan Keberkahan Oleh Allah Maaf Kalau Ada Yang Salah Subhanallah Wa Bidantika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum